Kedubang masyarakat yang tergabung dalam gerakan aktivis Indonesia Timur atau Gesit di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan di depan kantor camat Galesong Selatan dengan tuntutan meminta Oknum Kepala Desa Kadatong dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap warganya. Kepala Desa Berinisial AR diminta agar segera mundur dan meninggalkan Desa Kadatong karena telah mengotori desa tersebut. Bahkan masyarakat meminta agar Polresta Kalar segera melakukan penangkapan sebelum masyarakat melakukan main hakim sendiri. Sebelumnya berdasarkan informasi, aksi dugaan pelecehan seksual ini terjadi di ruangan kantor Kepala Desa Kadatong. Namun setelah dilaporkan, tidak ada tindak lanjut dari atasan Kepala Desa yang akhirnya membuat keluarga korban yang diwakili gerakan aktivis Indonesia Timur di Kecamatan Galesong melakukan aksi unjuk rasa. Tindak lanjut dari aksi unjuk rasa ini, pemerintah Kabupaten Takalar menginstruksikan kepada Inspektorat untuk membentuk tim investigasi demi mengungkap masalah tersebut. Adapun dikonfirmasi terkait persoalan ini dengan Kepala Desa Kadatong, ia mengatakan dirinya telah difitnah dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban. Sehingga dia juga telah melaporkan ke Polresta Kalar terkait pencemaran nama baik. Begitu juga dengan keluarga korban, pihaknya yakin bahwa telah terjadi pelecehan seksual. Sehingga korban bersama keluarganya telah melaporkan Kepala Desa ke Polresta Kalar terkait dugaan pelecehan seksual.